assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya mama maestro kali ini aku akan membuat kue pukis pandan yang mudah dan enak kali ini aku mau bikin pakai tepung yang curah saja pakai tepung yang kiluan tapi hasilnya juga bagus banget seperti apa cara pembuatannya ikutin terus videonya sampai habis dan dukung channel saya dengan cara subscribe dan tombol loncengnya semua agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih disini udah aku siapkan 1 kg tepung terigu aku pakai yang curah ya 4 butir telur 600 gram gula pasir 1 liter santan yang udah aku rebus dan aku tambahkan garam dan didinginkan kemudian 2 gelas minyak goreng 1 sendok makan fermipan vanili cair dan pasta pandan udah aku pecahkan telurnya ini 4 butir kemudian masukkan gula pasir masukkan dan dimixer sampai benar-benar larut gulanya setelah larut kemudian masukkan gula pasirnya kemudian aku masukkan dengan tepung terigu kalau bisa diayak dulu ya lebih bagus mixer kembali kemudian aku masukkan santannya ini sedikit demi sedikit saja ya selang-seling dengan tepung terigu masukkan tepung terikunya lagi selamat menikmati mencampurnya pakai speed yang rendah aja ya dan semuanya sudah masuk tepung terigunya dan santan yang terakhir kemudian dimixer sampai benar-benar tercampur kemudian aku masukkan dengan minyak goreng tambahkan dengan vanili cair pasta pandan kemudian dimixer lagi sampai tercampur karena warnanya kurang cerah aku mau warna yang cerah ya ini aku tambahkan dengan sedikit pewarna makanan dan dimixer kembali sampai benar-benar tercampur kemudian bersihkan bagian pinggirnya dan ini aku tutup kemudian didiamkan selama satu sampai satu setengah jam lalu siap untuk dicetak dan ini hasilnya setelah didiamkan sudah bergelembung dan mengembang kemudian bisa untuk dicetak di sini sudah bergelembung dan mengembang kemudian mengembang kemudian mengembang kemudian masukkan adonan masukkannya jangan sampai penuh kemudian tutup dan tunggu sampai mengelembung mengembang kemudian telah mengembang kemudian dan mengembang kemudian mengembang dari dan matang dan ini hasilnya udah mengembang bagus kan pinggirannya juga sudah berwarna coklat artinya sudah matang selamat menikmati kemudian tutup dan tunggu sampai mengembang aku lanjutkan cetak semuanya sampai habis ya alhamdulillahirrohbilalamin ini udah selesai semuanya kue pokis pandan cantik kan warnanya cerah banget harum aromanya juga harum meskipun pakai tepung yang curah tapi hasilnya juga bagus tetap enak wow hasilnya juga lembut terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh